Al-Fatihah Yang mana acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua doa, acara ketiga sambutan-sambutan yang mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua RW10 Bapak Al-Azari Dan sambutan yang kedua yaitu dari Kasudit Mitigasi dan Penanggulan Kebakaran BP Batam Bapak Hari Cahyono Masuki acara yang keempat yaitu penyerahan secara langsung tabung apar dua buah ke Ketua RW10 untuk perumahan Tiban Bukit Asri Dan yang kelima yaitu sosialisasi nanti akan disampaikan oleh rekan kami Nyarik Suwarno dan Tim Dan yang keenam nanti ada praktek Baik kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan, mari kita sama-sama buka acara pada pagi ini dengan ucapan basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik masuk ke acara yang kedua yaitu doa, mari kita sama-sama berdoa, menurut agama dan pencari kita masing-masing berdoa mulai Baik masuk ke acara kita yang ketiga yaitu sambutan-sambutan Yang mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua RW10 perumahan Tiban Bukit Asri Kepada Bapak Al-Azari waktu tempat kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada teman-teman dari Sudit Mitikati Dan penanggulangan kebakaran Direktur Pengamanan Aset BW6 Atas kesediaannya Serta teman-teman dari Direktur Pengamanan lainnya Sudah bersedia untuk hadir di komplek kami Guna memberikan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mempunyai penduduk Mengingat kegiatan ini memang sangat kami butuhkan Walaupun terkendala oleh cuaca terutama bagi ibu-ibu yang hari-hari berada di rumah Saya akui nih Pak Hari bahwa saya sendiri pun sampai sekarang belum bisa masang kompor Masang gas bahkan takut kalau sudah tercium bau gas Nah jadi ini Bu Erwe yang selalu Jadi nanti dari hasil ini pun nanti saya mau minta tolong kepada Bu Erwe selaku Ketua Kader Merangkap PKK untuk menasosiasikan lagi ke ibu-ibu pada saat kegiatan posyatu dilakukan Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon sampaikan ucapan terima kasih kami buat Pak Pemirian Badrus Atas keikhlasan beliau untuk memberikan waktu dan kesempatan serta bantuan AFAR kepada kami warga RW10 di Bapak Mungkin Asli Hanya itu bisa kami sampaikan lebih dan kurang apabila kami kurang berkenan dalam menerima Bapak-Bapak semua Teman-teman semua kami mohon maaf ya berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu Salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Bapak RW, Bapak Al-Kasari Dan yang kami hormati Bapak FT dari T1 sampai FT 4 Yang kami hormati Bapak-Bapak yang mengikuti kegiatan sama Ibu-ibu Yang mengikuti kegiatan sosialisasi mitigasi ini Pertama-tama kita berjadikan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang mana kita telah demikian kesehatan, kenikmatan Sehingga kita bisa berkumpul Di tempat ini dalam kegiatan sosialisasi mitigasi penjagaan Penanggulan bahaya kebakaran Saya sampaikan, saya mau perkenalan diri dulu Pak ya Nama saya Ari Coyono Dari Sudit Mitigasi Penanggulan Bahaya Kebakaran Ini Pak, kita sampaikan Ini kita buat program B.B. Batam Ini program B.B. Batam Yang dilakukan untuk kegiatan ini Melalui subit mitigasi penanggulan bahaya kebakaran Ke tempat lingkungan masyarakat Dan bukan lingkungan masyarakat juga Ke kawasan hidup, itu juga kita Agar apa? Intinya, biar di lingkungan masyarakat Cara penanggulangan kebakaran sendiri mungkin Bisa teratasi apabila ada bencana kebakaran Ya program ini Program B.B. Batam Yang dilaksanakan melalui subit mitigasi Tujuannya apa? Agar Bapak-Bapak Kesiap siagaan Dalam bencana bakaran Bisa dapat mengatasi segi mungkin Mudah-mudahan Kegiatan ini Nanti ada teori dan praktek Dan mudah-mudahan kegiatan ini Bisa bermanfaat bagi Bapak-Bapak Ibu Ibu-Ibu Di tempat lingkungan Bapak-Bapak Cara penanggulangan bahaya kebakaran Dengan menggunakan alat Memadu-memadu dirinya Tapi saya sampaikan juga Pada Bapak-Bapak Ibu-Ibu Nanti waktu praktek Gak usah malu-malu Coba semuanya Kita akan mendampingi Kita akan mendampingi Oh caranya begini Supaya apa? Suatu saat ada Kejadian Bapak-Ibu bisa Menanggulangi sama Bapak-Bapak Ya saya sampaikan juga Kepada lingkungan Pak RW Pak Isini Yang kita telah diberikan Kesempatan Kegiatan mitigasi ini Di tempat Bapak Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan untuk Rokok-rokok berikutnya Kita bisa dilaksanakan Nanti ke tempat-tempat yang lain Kalau seadanya Di tempat-tempat Banyak yang bisa Melakukan permadaman ini Mudah-mudahan Berjalan-rokok berikutnya Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Baik Terima kasih Baik Pengurus masjid Yang berada di perumahan Bipan Bukit Asri Sekretaris masjid Jabarakatuh Ya Ya Satu lagi dari pak Dokumentasi pak Bareng-bareng Akabungnya pak Jadi bisa langsung Jadi Ya Ya Terima kasih Baik Selanjutnya Kita akan mengadakan Sosialisasi Yang akan disampaikan Tentang kami Bapaknya Bik Suwarno Beserta tim Tapi Sebelum melaksanakan Sosialisasi ini Saya selaku Bebawa acara Pada pagi hari ini Mohon maaf Sebesar-besarnya Apabila ada Kata-kata tadi Yang kurang berkenan Dari hati Pada bapak Bapak dan ibu sekalian Saya Baik pribadi Maupun dari Instansi Subtitifikasi Yang mengelola Bik Badang Mohon maaf Sebesar-besarnya Saya akhiri Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas Waktunya Di cuaca Yang baik ini Bapak sudah bersedia Di pasun ini Meninggalkan Semua aktivitasnya Di rumah Yang kami Hormati Bapak perangkat Mulai dari Petua RBRT Termasuk Sesetuh Yang ada Di komplek ini Terima kasih Pak Hary Terima kasih Atas Tempatnya Ibu bapak sekalian Yang luar biasa Sudah Masak Oh Nanti jangan Gara-gara Di sini Nanti Pulang ke rumah Dimarahin suaminya Baik Bapak sekalian Jadi begini Maksud dan tujuan kami Memberikan sosialisasi Terhadap Masyarakat Memang Memang Masih Belum Menjangkau Seluruh Masyarakat Batam Tentunya Kami Bukan Memilah Dan Memilih Tapi Bisa Dibilang Seperti itu Karena Dengan Karena Dengan Waktu Yang Cukup Singkat Kita Kemarin Berhubungan Dengan Pak Liandi Terima kasih Pak Liandi Sudah Membantu Memfasilitasi Kami Dengan Masyarakat Di Sini Sudah Ya Silahkan Makan Gaji Buter Itu Lebih Baik Jadi Masalah Listrik Pesan Saya Gunakanlah Peralatan Yang Standar Kabel Jangan Ini Kebiasaan Ini Kebiasaan Di Batam Ini Colokannya Kaki Tiga Bentuknya Kota Kita Beli Peralatan Listrik Alat Alat Apapun Alat Elektronik Colokannya Dua Bentuknya Bulet Masalah Sebenarnya Karena Bulet Ketemu Kota Belum Tentu Dia Presisi Kadang Kita Paksakan Sehingga Kita Tahu Kadang Ini Sudah Mulai Gosong Lelah Itu Sebenarnya Dicegah Jangan Ya Tinggal Menyesuaikan Apakah Colokan Yang Di Peralatan Elektronik Apa Dudukannya Ini Yang Kita Terubah Supaya Supaya Nanti Pas Jadi Hal Yang Kecil Itulah Yang Nantinya Dapat Menyelamatkan Harta Benda Yang Kita Kumpulkan Bertahun Tahun Ini Selain Itu Ya Kita Pembuanan Berlebi Jangan Begini Misalnya Pertama Rumah Saya Satu Lantai Begitu Saya Gajian Saya Tambah Dua Lantai Tapi Kita Nggak Ingat Kabel Yang Pertama Ini Ini Mampu Nggak Dipakai Setelah Kita Dua Lantai Tadi Bebanyakan Nambah Jadi 8 Amper Ini Nggak Mampu Dipaksakan Maka Kalau Masalah Lestrik Itu Bisa Kita Cegah Dengan Kita Harus Peduli Nggak Nanti Sekali Coba Suaminya Kita Periksa Rumah Kita Apalagi Saat Ini Plafon Di Rumah Itu Rata Rata Plafon Cipsum Itu Nggak Ada Untuk Lubang Kontrol Kalau Plafon Zaman Dulu Bukan Ada Sekarang Nggak Ada Apakah Kita Jamin Di rumah Kita Nggak Ada Tikus Nah Jadi Kita Nggak Tahu Seringnya Kejadian Pada Instalasi Itu Sebaiknya Tetap Di Periksa Ya Paling Tidak Nanti Kita Lihat Di Apalagi Kalau Ini Dari Baru Sebaiknya Kita Menempat Di Periksa Lebih Baik Kita Meneluarkan Biaya Yang Sedikit Tapi Untuk Mencegah Kerubian Kita Termasuk Peralatan Peralatan Jangan Beli Tabel Extensi Atau Penyambung Itu Yang Kadang Beli Ada Orang Beralatan Serbal 5.000 Jangan Itu Karena Tidak Standar Sayang Nanti Mungkin Yang Dari Sekupan Masih Ingat Tapi Kadang Teman Teman Bawa Mobil Besar Ya Sudah Kebablasan Nanti Malah Lama Sebaiknya Nanti Bapak Security Yang Disini Begitu Ada Kejadian Nanti Kita Mengarahkan Nanti Kasih Tahu Lurus Saja Sudah Nanti Disini Ada Yang Nungguin Lagi Itu Akan Lebih Cepat Terus Nanti Disampaikan Kondisinya Seperti Apa Jangan Nanti Sampai Ini Kami Hanya Kebakaran Kecil Aja Jangan Sampai Nanti Mereka Nyeprotnya Pake Air Jadi Teman Teman Kalau Gak Dikasih Tahu Kadang Juga Gak Tahu Maksudnya Begini Yang Kebakaran Masih Metran Lestrik Cuma Ini Belum Rambat Kemana Mana Cuma Kita Sudah Ketakutan Nah Harusnya Pemadam Kebakaran Nanti Pake Apar Jangan Pake Air Kalau Pake Air Nanti Satu Kesetrum Kalau Enggak Kesetrum Peralatan Yang Di rumah Kita Banyak Yang Terusak Terkena Air Jadi Ingat Nanti Rusaknya Bukan Karena Terbakar Tapi Justru Karena Kena Air Air Pemadam Kebakaran Karena Semprotannya Satu Kenceng Pasti Nah Makanya Kita Kasih Tahu Nanti Oh Ini Kebakarannya Gini Gini Gak Apa Suruh Bawa Apa Biar Nanti Dipadamkan Tetap Aman Jadi Informasi Yang Semakin Komplet Kami Itu Semakin Baik Dan Sekali Lagi Lebih Baik Kami Balik Di Tengah Jalan Daripada Bapak Ibu Sekalian Telat Menghubungi Kami Kalau Telat Menghubungi Kami Konsekuensinya Kebakaran Semakin Besar Kerugian Juga Semakin Banyak Kalau Nanti Semakin Cepat Menghubungi Kami Kami Hanya Balik Dengan Jalan Kami Juga Gak Marah Malah Senang Karena Kami Gak Jadi Kerja Lebih Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Ini Biar Gak Terlalu Lama Juga Nanti Biar Kita Peragakan Bagaimana Cara Menggunakan Ini Ngarung Boni Cuma Ya Kita Anggap Ini Adalah Nanti Pemadaman Di Kompor Nanti Saya Berharap Ibu-ibunya Coba Gak Apa-apa Ini Aman Dan Nanti Kita Kasih Sarung Tangan Juga Supaya Ibu-ibu Aman Baik Ini Kita Langsung Peragakan Nanti Ibu-bapak Sekalian Mencoba Mungkin Agak Bergerak Ke Halam Tian Ini Silahkan Ke Tepi Bu Wah Gak Bapak Ini Ini Bunyi Bunyi Gasnya Kita Anggap Cuma Biasanya Ini Gak Kelihatan Dan Nyalai Gak Kelihatan Karena Dia Warnanya Biru Oke Ini Kejadian Kebakaran Seperti Ini Jadi Silahkan Cuma Ini Kalau Sudah Ada Apinya Ada Minyanya Gak Kita Lempar Nanti Malah Tumpahnya Kemana Mana Kita Kita Agak Gak 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 Yang Penting Nanti Perhatikan Cara Ini Gak Usah Dilihat Lagi Jangan Terlalu Tinggi Pelan 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 Terlalu Tidak 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 Pasang Lagi Pak Ini Sekarang Kita Matikan Dengan Mencabut Regulator Kita Coba Ini Kan Nyalah Saat Posisi Nyalah Kalau Memungkinkan Ibu Bapak Misalnya Berani Mencabut Ini Dibuka Regulator Langsung Dibuka Aja Gak Gak Bapak Gak 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 Nah Yang Penting Sumber Bahan Bakar Sudah Kita Matikan Dulu Ini Tinggal Sisa Minyak Goreng Apa Yang Berada Di Paci Baru Nanti Kita Selanjutnya Ini Jangan Disiram Air Ya Silahkan Pakai Haduk Yang Dibasain Yang penting Intinya Gini Lebih Baik Korban Bad Cover Daripada Kitchen Set Kan Mahal Kitchen Set Daripada Bad Cover Iya Jadi Prinsipnya Kan Mengurangi Kerugian Daripada Kitchen Set Mending Bad Cover Oke Jadi Kira-kira Ini Aman Silahkan Gunakan Saru Tangan Ayo Diperagakan Jadi Kalau Melihat Ayo Takut Ini Tidak Bapak Boleh Boleh Takutnya Di Saat Tadi Lempar Ini Tumpah Kita Coba Kita Lempar Kita Coba Ini Yang Kemungkinan Terjadi Di Sat Ini Dilepar Jadi Dilepar Jadi Kalau Kejadian Ini Kemungkinan Seperti Ini Kalau Kejadian Seperti Ini Ini Kan Handuk Tepat Silahkan Cari Handuk Lagi Jangan Ini Di Ambil Kalau Ini Di Ambil Pasti Tumpah Lebih Baik Ibu Amat Ngambil Lagi Handuk Dicelupin Lagi Kenapa Dicelupin Karena Handuk Itu Nampaknya Tebal Tapi Gramasinya Atau Kepadatan Benangnya Itu Sangat Jarang Silahkan Ambil Lagi Ini Membahayakan Yang Jelas Tidak Membahayakan Dan Itu Aman Cara Megangnya Kita Ajarin Supaya Tangannya Enggak Terkena Panasnya Kita Ajarin Semua Ayo 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 Sudah Pakai Sarung Tangan Yang Ada Hitamnya Di Nah Itu Yang Kanan Di Sebelah Kiri Yang Kiri Di Kanan Biar Ayo Biar Yang Ketik Ini Ayo Bu Udah Udah Enggak Usah Diceruk Lagi Enggak Ayo Bu Silahkan Pelan Pelan Megangnya Ya Ibu Yang penting Megangnya Gunakan Nanti Di Gulung Ini Aman Enggak Bapak Silahkan Enggak Bapak Ibu Pelan Pelan Tutup Udah Lindungi Mukanya Lindungi Mukanya Terus Pelan 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 Nah Jadi Ternyata Beliau Juga Bisa Mada Kebakaran Itu Gak Susah Silahkan Dibuka Rebulator Ditantikan Nah Jadi Aman Silahkan Ditanya Ke Beliau Apakah Tangannya Panas Enggak Baling Cuma Kecil Maroma Solar Cuma Aroma Solar Jikit Jadi Gak Apa Itu Cukup Aman Silahkan Ibu Ibu Yang Lain Ayo Kita Coba Cuma Untuk Kebakaran Lestrik Gak Kita Peragakan Ya Jaringan Lestrik Yang Rosak Ayo Silahkan Oke Yoke Maju Pelan Pelan Dilindungi Mukanya Dilindungi Yang keteng Ibu Ujung Anduknya Itu Tidak Sampai Lebih Di atas Meja Udah Gak Usah Dilihat Pelan 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 Sudah Habis itu Selanjutnya Kalau kejadian Bener Tinggal Disiramin Air Mudah Kan Bu Iya Gak 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 Susah Gak Ada Yang Panas Ayo Pelan Pelan Karena Ini Latihan Makanya Ini Kita Bukar Pasang Kalau Kejadian Bener Begitu Sudah Ditutup Udah Biar Biar Diambil Ambil Malah Kalau Bisa Disiramin Air Kita Takutnya Masih Ada Pembakaran Disana Nanti Lama-lama Airnya Kering Terbakar Nah Untung Widari Itu Udah Ini Biar Disiramin Air Sampai Pastikan Aseknya Sampai Sampai Gadan Jadi Ini Biar 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 Ayo 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 Silahkan ibu-ibu dicoba sayang-sayang ibu-ibu harus dicoba pakai aja sarung tangannya yang penting pegangnya Ya itu tadi sudah kita ajarin pegangnya supaya tangan kita ini terlindung jempolnya hilang ke lantang ke lantang enggak papa jadi lah nggak apa-apa latihan ayo namanya sudah habis pukas sudah mulai tersambar pukas pukas oke yang penting ibu terasa nabrak meja dapur tinggal pelan 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 iya jadi tidak semenakutkan yang dilihat ya ini tidak beracun itu enggak usah khawatir cuma paling kalau yang ada mempunyai riwayat pada sakit pernafasan pasti tapi ini tidak beracun dan ini aman untuk tanaman cuma ini agak korosi kalau masuk ke celah-celah peralatan elektronik nanti bisa menimbulkan korosi cuma itulah nanti ada bedanya nanti kita bawa yang co2 juga ayo mudahkan ku eh tadi nggak berani menggunakan karung-karung silahkan padamkan pakai itu pelan-pelan yuk silahkan dinyalakan ayo nggak papa biar itu tahu rasanya momen itu berani menghentikan pembakaran ini ayo semprot kenakan stop nah mudahkan bu jadi ibu nggak perlu mendekat ayo silahkan yang lain bu coba aja ayo 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 jangan penting ibu-ibunya Oke dari situ aja stop kenakan bu oke mudah kan bu ya semudah kita enggak jadi gini ini sebenarnya tidak sekalilah ibu tadi sudah mencoba kan berapa kali ya ini tidak sekali pakai cuma kemungkinan ini nanti kalau ibu Nah untuk memastikan ini bocor nggak bisa setelah dipakai silahkan gunakan sepon cuci piring sepon cuci piring tadi ditaruh di kita busanya ya busanya kita kasih busa di sini sampai kalau ini nggak keluar gelombong nggak ada bocor berarti aman tapi kalau ini nanti keluar gelombong udaranya berarti ini bocor-bocornya tuh karena kan betulnya modern jadi salurannya itu nggak bisa nutup dengan sempurna karena tergajal podernya tapi kalau itu tidak jadi begitu kita cek aman ya sudah tinggal pengennya dibalikkan lagi saya kelapa masih bisa nah masalah expired itu begini itu kami sebenarnya ini beda ya kami karena bukan orang jualan kalau saya yang jualan pasti saya bilang yang pacar satu tahun kalau saya jualan karena bukan orang jualan itu ada aturannya Bu jadi begini ini selagi dipelihara dengan baik bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan ini kan tabungnya setiap lima tahun harus di kalibrasi untuk memastikan masih kuat nggak tabungnya wadahnya ini itu nanti isinya ini selagi dia belum terkontaminasi masa dalam keadaan ini boleh dimasukkan kembali jadi bukan-bukan ngambil yang baru ya jadi ini isinya ya setelah di kalibrasi ternyata aman nih nah itu masih boleh diisikan kembali isinya isinya ini apa tau ibu-ibu jadi isinya ini sama kalau di rumah kita kemungkinan atau sebagian besar banyak kalau kita sering konsumsi kita kalau pernah makan selain roti kita pernah minum coca-cola jadi ini kalau di rumah ini adalah baking powder dan di semua rumah ada tuh jadi baking powder itu kalau ditaruh ke dalam air digabungkan dengan air dia menjadi air yang bersoda air soda itu kalau diberi perasa ya jadilah coca-cola seperti dan sebagainya itu itu pada dasarnya air murni air biasa ini ya bukan air murni air netral itu air mineral dikasih sodium dekarbonate atau bahasa populernya baking powder ya jadi itu makanya ini aman saya katakan tidak beracun jadi mengandung garam memang ia mengandung garam non cuma garamnya bukan garam organik ya itu garam non-organik jadi aman enggak apa-apa jadi itu jadi silahkan nantilah cuma kalau di rumah ya kemungkinan karena dia meninggalkan residu yang modernnya ini ibu setelah padam harus bersih-bersih tapi ya enggak apa-apa daripada rumah kita terbakar lebih baik bersih-bersih ya ini siapa saja boleh gunakan yang tadi ibu sudah mencoba ternyata cukup mudah kalau ibu lupa di saat ini dipercet saya kami tidak menyarankan ibu untuk di tepuk-tepuk karena nanti tepuk-tepuk ibu saking paniknya ini banyak belum dicabut itu tepuk-tepuk terus saya takutnya kalau kuat tangan ibu ini bengkok tuasnya tapi kalau kuat tuasnya tangan ibu yang bengkak karena makanya cukup diremes saja ternyata susah ini diperiksa lagi pen pengujiannya itu nanti ada silahkan untuk memutuskan kalau susah ditarik ini diputar dulu untuk supaya saya setisil atau segel pengamannya itu terputus silahkan dicoba aja ya namanya orang panik kan kadang kita enggak tahu sudah habis itu ini setelah tercabut sudah silahkan digunakan nah nanti pemasangannya disini yang penting bawahnya tidak kurang dari 15 cm untuk dasar silindernya ya paling tidak segini atau kalau takut ada anak-anak ya di jangan ini lagi ya dikatuk cuma ya ini juga jangan terlalu tinggi nanti terlalu tinggi kasihan bapak-bapaknya susah juga ngambilnya baik ini ayo silahkan kita coba ya Bu suhu ruangan ini efektif bisa digunakan maksimal 60 derajat jadi kalau kita masih bisa hidup di situ masih walaupun kepanasan ini masih bisa sampai 60 derajat ya ada ya kadang-kadang kalau disini tapi masih sekitar 49 tergantung merek tapi rata-rata 60 derajat maksimal berarti kita masih aman di situ ya selagi kita masih bisa tinggal berarti di sini alat ini juga aman walaupun di dapur yang enggak apa-apa oke tidak tidak ya tapi kalau dia nanti terpapar atau dalam suatu ketika ini botolnya yaitu makanya fungsinya kalibrasi uji ulang tadi jangan khawatir ini modal enggak ini isinya malah ini co2 isinya enggak ada yang udah terbakar malah justru bisa digunakan untuk matakan tidak bocor ya sudah bisa digunakan yang enggak perlu harus diisi ulang yang enggak apa-apa jadi diisi ulang itu apabila ini nah ini kan ada jarum misalnya saat ini kondisi jarum petunjuknya ini di level merah di bawah hijau yang ini kan kalau yang normal di level hijau yang penting jarum penunjuknya masih diantara level hijau ini berarti ini tekanannya masih baik tapi kalau dia turun sampai habis kemungkinan bocor bocornya dari mana ya nanti bisa dicek bocor kecil biasanya seperti itu kalau bocor ini enggak ini karena gasnya co2 bukan bukan gas LPG ya Nah terkait dengan tadi ada Ibu ini nanya dengan kalau tabung gas LPG bocor itu menimbulkan aroma tindakan kita apa jangan nanti sampai kejadian dulu di daerah jodoh yang gara-gara kita nggak tahu malam hari tabung LPG kita bocor begitu kita nanti masuk nyalain lampu terus terbakar gasnya karena gasnya sudah memenuhi ruang dapur jadi begini untuk pencegahnya supaya kita kan bangun tidur kadang-kadang masih belum sadar sepenuhnya gas bocor apa yang harus kita lakukan jangan sekali-sekali mengaktifkan stop kontak atau saklar lampu walaupun ada yang kebiasaan lampunya mati ada yang lampu nyala kalau saya lebih senang dapur itu biarin nyala lampunya bukan karena takut yang menunggu rumah itu bukan tapi kita pikirkan di saat kepotensi ini terjadinya kebocoran pada tabung gas itu ada jadi kalau bocor kita bisa disitu nyari apa-apa kan mudah nah kalau lampu dimatikan kecium kita susah nggak tahu jalan sebaiknya apa kalau itu silakan kalau lampu yang nyala pokoknya nggak boleh melakukan aktivitas itu silakan buka semua pintu jendela rumah kita biarkan nanti gas itu nanti keluar dengan sendirinya jangan pakai kipas angin juga karena di saat nyalakan kipas angin ada saklar juga jadi kalau gas bocor selagi masih tercium jangan melakukan aktivitas menghidupkan atau mematikan saklar lampu saklar handphone saklar kipas angin jangan jadi biarin udara gas tersebut terurai dengan udara bebas jadi itu makanya bisa terjadi kebocoran pokoknya satu itu tidak boleh mengaktifkan saklar lampu kalau lampu yang sudah terlanjur itu biarin hidup kalau yang sudah mati ya sudah biarin mati jangan kita ke belakang nanti nyalakan handphone saat ini ini kita top screen kan tapi di dalamnya kan ada switch nya juga lagas itu bisa masuk sampai ke dalam handphone makanya nggak boleh nggak boleh nyalakan lampu center yang sama untuk menghidupkan itu juga pasti ada proses hidup matinya pasti ada percikan walaupun sangat kecil lah sama dengan kipas angin tadi kenapa nggak boleh mengaktifkan karena di saat kipas angin saklarnya itu pasti ada percikan apinya di dalamnya pokoknya kalau gas bocor jangan lakukan apa-apa disitu cukup membuka semua pintu bukaan yang ada di rumah kita pintu atau jendela selatan sampai nanti batasnya kapan ya kalau kita sudah nggak mencium aroma itu ya karena disaat kita mencium sampai disini berarti yang dibawah konsentrasinya lebih banyak karena sifat gas LPG adalah berat kita kecium gas LPG itu yang dibawa itu mungkin kalau kita lihat itu lebih tebel lagi konsentrasinya itulah nanti disaatnya sifat gas kalau terbakar serta keseluruhan memang habis itu sudah habis penanganan gas itu sebenarnya mudah ya jadi itu kalau terjadi kebocoran pada gas baik eh silahkan di kita lanjutkan ibu-ibu sudah cukup atau mau nambah lagi yang disini nah sekarang bapak-bapaknya cuma karena kita disini juga ada tetangga lingkungan yang terlalu dekat mungkin nggak kita terlalu besar supaya nanti nggak enak juga kita sudah diberikan tempat nanti malah menimbulkan ada warga yang dekat sini malah nanti nggak enak juga yang penting ibu bapak sekarang sudah memperagakan nah nanti silahkan dicoba ini yang co2 ada co2nya adalah ini nanti supaya kita tahu nih buktinya membedakan co2 yang dengan rekoder karena alat pemadam api ringan ini ada beberapa media isinya macam-macam Ayo bapak-bapak silahkan ada yang mau untuk menggunakan karugoni silahkan Oh tadi mana bapak security nya ya sebaiknya bapak security yang karena yang selalu ada di lingkungan kita jadi disaat kita pergi meninggalkan rumah itu kita yakin bahwa Oh ya bapak security ini sudah bisa menggunakan alat ini aparnya sudah bisa minimal itu karena yang bisa kita adakan cuma itu ya ibu-ibu ya tidak semuanya kadang-kadang ada yang terjadi ubar silahkan